hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya piye kabare waras jari wong jawani piye kabare piye kabare ya anak tkw alhamdulillah waras jih harapan mendiki harapan meni jawane anak tkw temen-temen mau bikin is is ma what name italian steel corona jarin iku di taruh ayam tapi saya udah masak ayamnya dan ini misenianya temen-temen dan ini mikorona juga saya udah masak tinggal bikin di dalamnya mau saya pernah bikin juga ya mau ada acara katanya majikan mau saya bikin nih temen-temen nanti dalamnya itu ayam ayamnya dikasih daun daun apa ya namanya daun jahudi sabat sawa bedunis saya taruh disini temen-temen bisa enggak ya enggak lah kebiasaan mau saya proses gimana caranya jungkel balik mau taruh disini tuh temen-temen dan ini ayamnya tuh mau saya lihat ini masaknya enggak tahu masaknya dikasih sos diatasnya terus dikasih jibun muzarela jibun muzarela katanya namanya mikorona fahar katanya seperti itu seperti kijin panas banget nggak ada ac-nya tuh temen-temen di dalamnya dikasih oke selamat menikmati udah selesai tuh teman-teman banyak kan mau saya tarik eh tarik taruh colet sos ya Allah kok ngomongnya blepotan sih waktu pernah dulu bikin kan saya bikin sosnya pakai itu krem karamil eh krem gista sekarang karena ada jadi saya enggak bikin udah beli mau saya kocok dulu nih teman-teman cooking cream buat masak katanya sih katanya mau saya taruh diatasnya bismillahirrohmanirrohim tuh teman-teman wow mau ada acara tapi enggak di rumah di istirahat kayak istirahat gitu mau saya bikin terus di bawah terus diatasnya saya taruh jibin muzzerilla enggak enggak taruh di foren cuma biar kuning aja ini itunya cheese muzzerillanya masih banyak kok saya enggak semua kebanyakan nanti enggak enak ya teman-teman mau saya taruh cheese-nya tuh cheese muzzerillanya diatasnya terus mau saya open saya nyalain diatasnya juga enggak di bawah karena ini udah matang semua cuman biar kuning merah mekar sari biar indah dipandangnya enggak seperti ini kan kalau udah menguning kan cuma 5 menit 5 menit mau saya taruh di kompor di kompor di open diatasnya aja loh teman-teman saya taruh oh berat bismillahirrahmanirrahim udah saya nyalain ini gasnya dari dari kemarin dari tadi gitu loh atasnya aja loh teman-teman mau saya nyalain api lampunya biar kelihatan dari luar 10 menit lah insyaallah mateng kelihatan sayanya 15 menit insyaallah dan enggak ada karena diatas sambil nunggu ini mateng mau saya bikin salat salat apa itu sambil menunggu corona ya teman-teman mau saya bikin salat namanya salat petus jari wang saudini itu itu pil-pil paprika kiar ada tomat nanti basal ini ini khas mau saya sisir cut cut terus ini namanya rizla rizla wala rizli rizla wala rizli ya teman-teman komen ya nanti saya taruh disini dan ini sosnya udah saya bikin karena mau diistirahat ya teman-teman ada tum apa bawang putih garam minyak jaitun hal hal apa itu hal lupa cuka ada air limun juga jeruk garam ini jaitun dan ini roti udah saya panggang nanti taruh di atasnya teman-teman ditemurin disini diuklet diuklet katanya terus ini ini namanya bijir kalau dikita mungkin itu apa lobak lobak yang putih itu ya teman-teman namanya bijir nanti disatuin juga dan ini disatuin juga mau saya sisir semuanya nih teman-teman mau mukbang sama majikan semua ini ini udah selesai teman-teman mau saya taruh disini basal aktornya juga daun bawangnya udah saya potong mau saya uklot mau saya campur teman-teman tomat paprika merah paprika hijau paprika kuning campur baur ada semua kayak tukang obak biar laris dagang rumba rumba katanya kalau di kita ulang jualan nawarin rumba rumba rumput sambal saya saya uklut dan mau saya taruh ini juga banyak kan jadinya campur 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 makannya kayak pambing tapi saya kasih sosnya di tempatnya ini sama roti sama sosnya nanti ini ini cuman biar di uklut namanya salat petus kata orang saudinya dan mau saya taruh ini juga rajla rijil kebanyakan mungkin biar buat nanti di rumah bisa uklut di rumah gimana nanti taruh kubusnya ya teman-teman taruh rotinya udah gak muat tempatnya teman-teman muat gak ya muat lah orang cuman daun kan dan ini bijir mau saya taruh di atasnya jadi merah namanya bijir itu lobak kalau disaya putih kan rasanya juga gitu pahit pahit enak nanti taruh itunya sausnya karena minyak takut lejen jadi nanti taruh nya ya teman-teman udah saya taruh semua tinggal sausnya mau saya taruh tuh udah bunyi koronanya tuh teman-teman udah mateng kan bagus merah merah pink kuning-kuning putih ini koronanya dan ini selatanya udah selesai dan ini sausnya tapi nanti taruhnya di tempatnya jadi ya udah dulu ya teman-teman sampai disini dulu udah selesai nih proses bikin koronanya udah selesai selatanya nih teman-teman terima kasih ya teman-teman yaudah jangan lupa ya like komen share dan subscribe ya lah bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih si selamat menikmati